Memirsa saja dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati landak yang mendaftar ke KPU. Setelah tahapan pendaftaran resmi ditutup, berkas pendaftaran yang telah diterima dan dinyatakan lengkap akan kembali diperiksa memastikan keapsahan dokumen. Tahapan masa pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati landak telah resmi ditutup hingga 29 Agustus pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari tiga hari masa pendaftaran, dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati landak yang mendaftar, yaitu pasangan Herisaman Vincensius dan pasangan Karolin Erani. Ketua KPU Landak Lisanto menjelaskan, berkas kedua pasangan calon dinyatakan lengkap dan telah diterima. Namun, sesuai aturan, KPU akan kembali melakukan penelitian persyaratan administrasi calon memastikan keapsahan dokumen pendaftaran. Sesuai PKPU 8 Tahun 2024, penelitian persyaratan administrasi dilakukan paling lama tujuh hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon. Pada saat penerimaan pendaftaran, KPU menerima berkas hard copy dari syarat pencalonan dan syarat calon untuk dicocokkan dengan berkas pencalonan dan berkas calon yang ada dalam aplikasi sila tidak ada. Selanjutnya, dokumen itu dinyatakan ada dan lengkap dan selanjutnya berkas yang akan diterima. Setelah proses itu, selanjutnya akan dilakukan verifikasi. Dalam verifikasi nanti akan diperiksa keapsahan atau benar-tidak benar dokumen yang dilampirkan. Pada PKPU 8 Tahun 2024, jika dalam syarat administrasi dinyatakan tak lengkap, maka perbaikan persyaratan administrasi dilakukan paling lama tiga hari sejak pemberitahuan hasil penelitian. Sementara penetapan paslon akan dilakukan pada 22 September 2024.